Intro Welcome to Watson bersama gue, Yesy MPL Invitational minggu kedua segera dimulai Udil Alter Ego bakal hadapi EVOS SG Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Buat kalian yang suka game dan movie Langsung aja kunjungi website kita di kincir.com Karena ada banyak pembahasan review game, film, dan tentunya esports Gelaran MPL Invitational telah melalui minggu kedua Dan dari klasemen tiap grup terlihat performa yang baik dari tim-tim asal Indonesia Onyx, Alter Ego, dan Bigetron Alpha menjadi pemuncak pada masing-masing grup Nah di minggu kedua yang akan berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Juni nanti Sepertinya akan ada perebutan posisi pemuncak klasemen di tiap grup Dari hari pertama yang menjadi laga pembuka sekaligus laga terpanas Adalah pertandingan antara Onyx vs Aura Minggu lalu kedua tim tersebut menjadi pemuncak di grup A Onyx yang telah ditinggalkan Udil belum menurunkan pemain barunya Yaitu Boots yang direkrut dari EVOS Esports Sedangkan Aura yang belanja 3 pemain baru sudah menurunkan TZ, Trust, dan Fans Yang memberikan hasil kemerangan telak 2-0 atas SMG Siapa yang patah jadi pemuncak grup A? Onyx atau Aura ya? Oke next di hari kedua ada EVOS SG atau EVOS Singapura Yang akan berhadapan dengan tim yang lagi on fire yaitu Alter Ego Kenapa gue bilang on fire? Soalnya Alter Ego berhasil memenangkan pertandingan atas Notorious Villain tanpa balas 2-0 Udil sang pemain baru di tim ini pun mengakui kalau permainan tersebut membuatnya ngantuk Bisa aja nih Udil Spicy Boy Gimana kalau ketemu EVOS SG? Masih berani bilang ngantuk gak ya? Di hari ketiga juga ada pertandingan antara pemuncak grup C Yaitu Bigetron Alpha vs Airwolf Bisa dibilang minggu kedua MPL Invitational ini adalah pembuktian siapa yang terbaik Apalagi minggu selanjutnya akan dilangsungkan babak layoffs Artinya di minggu ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa lolos ke panggung puncak Karena cuma tim terbaik dari tiap grup berhak untuk ke playoffs Kira-kira Onyx dan Aura bakal menurunkan pemain-pemain barunya gak ya? Lalu Udil masih tetap ngantuk gak ya kalau lawannya EVOS SG? Share pendapat kalian di kolom komen ya Oh iya kalau lo suka info terbaru tentang Mobile Legends dan eSports lainnya Lo semua wajib subscribe dan aktifin tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan informasi seru lainnya Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di at ispl.id Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari kita Oke cukup sekian also on kali ini ya bersama gue Esi Bye-bye